Halo sahabat rio cosplay semua kali ini kita akan membuat pet shoulder atau pelindung bahu the Batman tapi ini akan kita pakai untuk kostum armornya Red Hood dan disini teman-teman harus siapkan cutter yang tajam ya jadi dari pola yang tadi kita bagi kita share di kolom deskripsi channel ini teman-teman bisa download di file PDF dan ukurannya udah standar Nah untuk pertama-tama ini bahannya Eva matte premium ya yang puzzle jadi ini nggak bisa sekali potong temen-temen harus menggores bagian atasnya dulu nah yang terpenting dari pola ini adalah untuk bagian ini teman-teman harus memotongnya secara menyamping jadi agak miring ya pisau cutternya itu jangan dengan lurus atau datar tapi menyamping sedikit karena ini nanti berfungsi untuk tekukan ke belakang yang lebih tajam nah teman-teman bisa ikutin seperti ini ini harus bener-bener tembus ke bawah sampai putus ya jangan ditarik nanti kalau ditarik bagian sisi yang dipotong tuh akan keriting jadi pelan-pelan saja yang penting bisa nya mata katarnya tajam teman-teman akan mendapatkan irisan yang bagus ya yang tidak keriting ini bagian ujung masih nyangkut teman-teman bisa potong lagi pelan-pelan dan ini kita lihat bagian belakang Nah itu masih banyak ya karena potongnya agak menyamping jadi lumayan agak anjang untuk potongan bagian sudut ini sudah putus Nah teman-teman bisa lihat untuk bagian lainnya kita tinggal potong nah ini potongannya semua sudah lurus tidak ada potong yang menyamping lagi ya tinggal dipotong seperti ini karena ini bahannya memang agak sedikit keras ya lentur tapi agak keras makanya ini bagus bagus banget untuk dibikin armor atau kostum cuman sayang harganya relatif lebih mahal apalagi di luar pulau Jawa ya ya kita potong seperti ini teman-teman untuk bagian-bagian yang agak sulit karena ini tebalnya satu senti atau 10 mili nanti ada teknik untuk memotong bagian garis dalam kita potong dulu pelan-pelan Hai nah ini bagian dalam kita menggunakan cutter yang kecil ya supaya ini bisa kita tusuk yang penting ujungnya itu harus tajam nggak boleh pisau yang tumpul ini ditusuk diiris terus kemudian mata cutternya dibalik arah ke atas Nah kita potong pelan-pelan set nah ini udah putus ya potongannya bagus bersih tanpa keriting Oke kita lanjut di bagian lainnya kini ada sudut yang memang agak sedikit kecil makanya itu kita harus menggunakan cutter yang kecil ini juga yang tajam supaya nanti potongan itu bagus tidak ada potongan yang keriting tadi ya Oke kita potong bagian lainnya mengikuti Hai dari bentuk pola Hai nah ini yang sudah selesai kita potong ya dan polanya seperti ini ini pola bagian sebelah kiri nah seperti yang teman-teman lihat tadi ini adalah bagian potongan yang kita iris dengan miring tadi ya supaya nanti teman-teman menekuknya lebih enak nah kita tadi seperti ini memotongnya miring jangan datar tapi harus agak miring ya mungkin sekitar 60 derajat lah ya dan sebelahnya juga sama nih jadi potong miring ke dalam kalau yang lainnya tetap tetap seperti biasa ya ini harus potongannya lurus Hai semua ini logna lubang-lubang nanti ini akan kita tambah jadi dengan adanya potongan di samping miring seperti ini ini miring ya jadi enak banyak banget nanti kita untuk menekuknya Hai tinggal kita lem saja Hai nah ini udah jadi ya bahwa modelnya kayak burung ini bener kayak burung ya tapi posisinya enggak begini nah ini yang benar nanti kedua ujung-ujung itu akan kita lem dan akan kita tempel secara bersamaan disini saya menggunakan lem kastol saja yang ukurannya sedang saya pakai yang odol ini karena enak ya tinggal pencet tinggal oles kalau yang kaleng mungkin agak sedikit repot ya nah ini enak nih oleskan sedikit saja terus kemudian menggunakan stick yang ada dalam paket lem kita oleskan sampai rata ya jadi semua permukaan ini harus tertutupi dengan lem kalau enggak full nanti ada bagian yang terbuka Hai kaya kita ratakan ya kita sambil lihat ini bagian sisi luar jangan sampai luber ya atau keluar supaya rapi nanti pada saat finishing eh pelan-pelan saja hai 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 kayak nih teman-teman kalau lihat polanya ya jadi yang dilem itu bagian sini dulu jadi pada saat teman-teman memulai membuat kostum ini teman-teman tinggal ikuti cara yang ada di video ini Insyaallah nanti hasilnya sesuai yang diharapkan Nah semua bagian sama ya baik sisi kanan mau sisi kiri semua kita oleskan menggunakan lem ini videonya kita percepat cepat biar cepat selesai Oke ketika semua udah dilem tinggal kita ngelem bagian sudut atau pojok itu ya yang nanti akan kita tekuk Hai jangan sampai ada bagian yang menghalangi semua harus bersih dan dioleskan dengan lem hai 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 ya ini juga ya kalau untuk permukaan yang dikasih lem yang paling penting adalah minimal separoh dari bagian yang irisan ini Karena nanti tidak akan full di tekuknya Ini masih kurang ya Kita tambahkan sedikit Karena memang harus semua permukaan Tertutupi oleh lem Oke udah selesai Kita tunggu kering dulu ya Ini Biasanya kita tunggu sekitar 1 menit saja Kalau mau cepat teman teman Tinggal di kipas kipasin cepat tuh Nah ini udah kering ya Udah gak lengket lagi Udah gak terasa basah Teman teman mulai perlahan Untuk menyatukan Samakan kedua ujung sisi Supaya nanti Hasilnya rapi ya teman teman Oke Ini kita tinggal tempel Ini kuat banget Tempelnya Tinggal ditekan tekan aja Ini teman teman bisa ngikutin ya Sambil Lihat polanya sendiri Kemudian udah terpotong seperti ini Dan teman teman nyambung Nah disambungin pelan-pelan Yang penting Ujung ketemu Ujungnya rapi Oke Ya oke selesai Nah bagian yang lubang-lubang banyak ini Nanti akan kita Tempel ya Ada Pola yang kecil-kecil panjang tadi Nah ini kalau ada bagian yang gak rata Atau gak rapi potongannya Tidak masalah ya Karena nanti akan tertutup Oleh Model lainnya Nah sekarang kita Bagian samping Ini Nempelnya harus bener-bener Presisi ya teman teman ya Jadi ujung itu Ketemu ujungnya Seperti ini Supaya nanti Tidak ada bekas Sambungan Kalaupun terlihat Tapi tidak mencolok banget ya Ini harus bener-bener rapi Nah jangan sampai Terlewat Oke seperti ini Iya Ini udah Udah Terlem dengan bagus Nempel Nah ini teman teman bisa lihat Oke Bagian ujungnya dulu Teman teman ya Baru bagian tengah Supaya Lakukan itu Bener-bener Presisi Oke Ini udah kelar Nah seperti ini Nah yang jadi masalah adalah Bagian bawahnya Kok masih lebar ya Belum Tertekuk dengan bagus Nanti teman teman ya Pada saat kita pasang Apa namanya ya Sekat pada bagian Yang panjang ini Lobong panjang ini Itu nanti Sambil kita tekuk Nah jadi Sebagai alat bantu Teman teman bisa menggunakan Potongan evamet yang Yang sudah Tidak dipakai Ini buat penyangga ya Teman teman ya Tunggu kering dulu lemnya Oleskan sedikit saja Supaya nanti Mudah melepasnya Nah ini bagian yang Nanti akan kita pasang disini Inilah nanti yang menahan Pelindung bahu ini Bisa ditekuk pada bagian bawahnya Nah seperti ini ya teman teman ya Ini memasangnya dari dalam Kalau yang lain kita pasang dari luar Oke Sampai sini dapat dipahami ya Nah nanti tertekuknya seperti ini Memakai Ini saya udah ukur ya Pas dengan bahu saya Ini dikunci ya Nah kita pasang dulu alat bantunya Untuk penyangga Nah ini seperti ini teman teman Ini suku susah banget ya Oke Ini udah Nah nanti jadinya tertekuk seperti ini Oke nah ini jadinya Nanti gini ya teman teman ya Tapi ini alat bantu Hanya sebentara saja Supaya untuk mempermudah Kita memasang pada bagian Lobang lubang ini Oke sekarang kita Bikin Penyanggaknya Pada bagian bawah Pola yang panjang ini Disini saya menggunakan Evavon warna hitam Dengan ketebalan 6mm Kalau mau bagus Sebenarnya sih 8 ya Cuman saya punyanya yang 6 Jadi kita bikin pola dulu Yang 6mm Ini juga menggunakan Sisa-sisa bahan saja Yang tidak terpakai Supaya termanfaatkan dengan baik Untuk menulis disini Saya bisa menggunakan pensil Bagi teman teman pemula Yang belum terbiasa Pola ini supaya bisa Nempel tidak bergeser pada saat Di garis Teman teman bisa menggunakan Pakai paku ya Paku yang biasa Nempel esterofoam Nempel pengumuman Di esterofoam Apa sih namanya itu ya Paku gitu lah ya Atau jarum Jarum yang biasanya dipakai Untuk jilbab Nah itu juga bisa Oke ini udah jadi Kita potong Kemudian kita beri Lem Duh ada kucing kawin lagi Oke Ini ya teman teman ya Nah ini dioles bagian Depannya Ini akan kita tempel Pada bagian dalam Menghadap ke depan Jangan terlalu banyak Cukup di pinggir-pinggirnya Saja Sekitar setengah Setengah senti Atau lima mili Saja Supaya nanti ini Bagus ya teman teman ya Nah ini Untuk bagian Soldernya sendiri Kita juga Oleskan lem Di bagian Sisi-sisinya Saja Teman teman ya Diratakan Kayak stick Terima kasih Nah ini Sudah Lemnya udah Kering Sekarang kita mulai Tempelkan Kita ambil dulu ya Bagian tengahnya Supaya ini nanti Center Supaya tidak Miring kanan atau kiri Nah ini kita garis saja Kita tempel di atas ya Sedikit saja cukup ini Bagian Tempelannya Ya ini udah pas ya Kanan kirinya Kalau sudah tertekuk Seperti ini Bagian penyanggaknya Bisa teman teman Lepas Nah ini jadinya Seperti ini Nah udah jadi ya Tinggal Kita menutup Lobang-lobang Pada bagian lainnya Di dalam pola Ini juga udah Tersedia Teman teman Tinggal Potong Dan Disini ada Satu dua tiga Empat lima Lima Pola yang harus Kita potong Di eva foam Dan kita tempel Disini Nah ini lengkungannya Sengaja dibuat ya Jadi melengkung Kemudian bagian bawah Agak sedikit Menyerong Karena nanti Di bagian lengan Itu kita ada Armor lagi Jadi makanya Bagian bawah Agak dibikit Dibikit sedikit Miring ya Oke ini untuk Bagian atas Saya tetap Menggunakan eva foam Yang tebalnya 6 mili Nah nanti Di bagian ini Ada Motif semacam Baut ya Teman teman Nah nanti bagaimana Cara mau lubanginya Supaya itu Bagus Kita pakai nanti Pounce Nah disini Kita titiknya Kita tekan saja Untuk menandai Bahwa titik itu Akan kita lubangi Dipotong Seperti biasa Nah disini Nah disini Saya menggunakan Pelobang Ini saya beli dulu Waktu Beli ikat pinggang Jadi sampai hari ini Masih ada Nah dan ini Bisa digunakan Untuk Motif Baut Tadi Nah teman teman Tinggal Lubangin saja Seperti ini Dari titik yang Sudah kita tentukan Sesuai pola Nah itunya Jangan dibuang ya Teman teman ya Karena ini Bermanfaat Untuk Motif Bautnya Tadi Nah kita Kembalikan ke Lobangnya Tapi Hanya Seperempatnya Saja yang masuk Sisanya Biarkan timbul Jadi ini Seperti efek Baut ya Nah ini Seperti ini Teman teman Kalau sudah kita pasang Kanan dan kiri Kita Teteskan Satu lem ini Ini gak tau namanya ya Orang bilang Lem G Atau lem Korea Jangan banyak Banyak Hanya setetes saja Kan ini Udah kuat banget Oke Kita lanjut Ke bagian lainnya Nah ini Udah selesai Untuk Permukaan Kita lem Sisi sisinya Eh ya diratakan ya teman-teman ya tidak usah terlalu banyak lemnya cukup sekitar setengah senti atau lima mili saja yang penting nanti bisa lengket oke semua bagian juga kita lem sisi-sisinya kalau yang bagian ini lemnya menyeluruh ya atau lober ke tengah enggak apa-apa karena ini kan posisinya di dalam lemnya jadi yang menghadap ke depan itu yang penting bersih oke ini udah selesai kita tinggal pasang untuk bagian atasnya juga kita lem tunggu kering ya lebih sekitar satu menit lah udah nggak lengket lagi kita tinggal pasang temen-temen bisa cek ya bagian tengahnya yang mana ini tinggal kita pasang seperti ini kan ini harus rata ya harus presisi nah ini udah presisi banget jadi nah kalau udah ini tinggal kita tempel ya tekan-tekan sedikit dipijit supaya tempelnya kuat ini kita kasih nomor ya teman-teman ya pedi polanya supaya nanti kita tidak lupa atau tidak tertukar posisinya yang mana karena ini aja Hai model 1234 nya ukurannya beda-beda Hai itu temen-temen kasih nomor saja Hai saya menomor itu dari atas ya 1234 nah bagian yang garis-garis panjangnya ada empat Hai ini yang nomor dua hai oke selesai bagian atas kita pasang yang ini tadi ya Oke ini udah selesai untuk bagian depan nah berikutnya kita akan memasang model bagian samping sampai selesai untuk pembuatan shoulder pad ini tapi nanti akan kita bahas tutorialnya di video Rio cosplay yang kedua ya jadi ikuti terus like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan tutorial berikutnya Sampai ketemu di video part 2 see you bye bye selamat menikmati